Intro Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Episode pertama apa itu ledakan informasi Para ilmuwan memperkirakan bahwa pada tahun 2025 mendatang Dunia akan menghasilkan data sebesar 463 eksabita setiap hari Data ini setara dengan 212.765.957 disk DVD Dan lebih dari 200 juta CD dalam satu hari Ini adalah angka yang fantastis Lalu, berapa banyak hard disk yang diperlukan untuk simpanan data ini? Berapa banyak ruang yang ditempati? Berapa banyak listrik yang dikonsumsi setiap hari? Dan akankah data yang tumbuh tak terhingga ini menempati seluruh bumi suatu hari nanti? Menyimpan data akan menjadi masalah klasik Pada tahun 2013, muncullah metode penyimpanan baru Metode ini disebut penyimpanan data digital DNA Atau kita singkat saja penyimpanan DNA Kemampuan penyimpanan DNA benar-benar menakjubkan Hanya seribu gram DNA sudah dapat menyimpan semua informasi dunia Ternyata tubuh manusia adalah sarana penyimpanan terbaik untuk informasi Masing-masing dari kita sebenarnya adalah disk USB raksasa yang berjalan Ini adalah kisah penemuan rahasia kehidupan dan kisah penjelajahan dari tujuan hidup Terkait seluk beluk DNA ini Mari kita telusuri dari awal Penemuan Helix Ganda Pada musim semi tahun 1951 Seorang doktor muda berusia 23 tahun, James Dewey Watson Berpartisipasi dalam konferensi internasional Pada pertemuan tersebut Kebetulan dia mendengar penjelasan dari ahli biologi Inggris Maurice Wilkins Menggunakan sinar X untuk mempelajari struktur DNA Saat itu Watson benar-benar terkejut mendengarnya Dia secara naluriah berfikir Bahwa struktur DNA adalah subjek hadiah Nobel Ini akan menjadi salah satu penemuan terpenting dalam sejarah sains manusia Watson ini adalah sosok orang dengan intuisi paling tajam Tujuan paling jelas dan kemampuannya mengatasi semua kesulitan yang pernah ditemui Demi mendapatkan Wilkins Ia bahkan berharap adik perempuannya yang cantik Elizabeth Watson Bisa jatuh cinta pada Wilkins Untuk mendapatkan arahan tentang sinar X Dengan demikian Dia bisa belajar dari Wilkins Dengan statusnya sebagai saudara ipar Semua ini ditulis Watson dalam memoarnya Tentu saja Dia juga mengatakan bahwa Karena adik perempuannya cantik Jadi dia kerap melihat banyak pria naif mengejar adik perempuannya sejak kecil Daripada jatuh cinta pada orang-orang naif itu Lebih baik jatuh cinta pada Wilkins Yang elegan dan berpengetahuan luas Namun biar bagaimanapun Watson menjelaskan Tetap saja tidak bisa menyembunyikan maksudnya dengan memanfaatkan adiknya Tetapi tidak ada percikan asmara antara Wilkins dan adik perempuan Watson Lagi pula Kings College London Tempat studi Wilkins tidak berencana merekrut mahasiswa pasca sarjana Jadi Watson terpaksa memikirkan cara lain Pada saat itu Hanya ada dua tim orang yang meneliti DNA di dunia Tim pertama adalah Wilkins dan Rosalind Franklin Seorang ilmuwan wanita yang ahli dalam sinar X Mereka masing-masing memiliki keunggulan teknis Mereka tidak hanya dapat mengkristalkan DNA dengan baik Tetapi juga bisa mendapatkan foto difraksi sinar X terbaik di dunia Tim kedua adalah Linus Pauling Seorang ahli biologi di Institut Teknologi California Pauling adalah ilmuwan paling berprestasi di bidang kimia saat itu Dia terkenal karena penemuan alfahelix Alfahelix dalam protein Dan kini juga telah siap memasuki penelitian DNA Watson sendiri juga tahu Pauling tidak menginginkannya Karena tim Pauling memiliki sumber daya keuangan yang kuat Mereka bisa mendapatkan sesuai kebutuhan Baik staff ataupun dana Sama sekali tidak membutuhkan mahasiswa pasca sarjana Yang tidak tahu apa-apa untuk melakukan penelitian di institut tersebut Kedua tim ini masing-masing sangat kuat Dan besar kemungkinan akan memenangkan hadiah Nobel Sementara Watson muda tidak punya apa-apa Tapi dia seperti orang gila yang terobsesi untuk mendapatkan hadiah Nobel Dan kebetulan saat itu Dia mendengar bahwa laboratorium Cavendish Universitas Cambridge di Inggris Ternyata juga ingin meneliti DNA Jadi Watson pun memainkan sedikit trik Watson berbohong bahwa dia ingin ke Cambridge Untuk meneliti bakteriofag Penelitian bakteriofag adalah profesi lamanya Sekal resep Amerika Menyetujui dan memberinya beasiswa yang cukup besar Jadi Watson pun ke Universitas Cambridge Untuk mempelajari DNA secara diam-diam Watson adalah pendatang baru Orang-orang di Cambridge hanya memandangnya sebelah mata Jadi Watson membidik satu orang di sana Yaitu Francis Craig Saat itu Francis berusia 35 tahun Dan agak cacat secara karakter Dia memiliki suara yang lantang Suka membual Dan suka pamer Popularitasnya di antara sesama rekan kerja biasa-biasa saja Apalagi dia juga tidak disukai Sir William Bragg Kepala Departemen Fisika sekaligus atasan langsungnya Sir William Bragg Selalu ingin memutasikan Francis Agar tidak selalu melihatnya dan membuatnya muat Jadi Francis sangat tidak populer di Cambridge Di usia 35 tahun Ia belum juga menyelesaikan disertasi doktoralnya Namun di sisi lain Francis adalah seorang ilmuwan dengan pemikiran dinamis Wawasannya dalam adalah seorang ilmuwan dengan landasan yang kokoh Yang paling penting adalah Francis juga mengidentifikasi DNA Sebagai penelitian tingkat hadiah Nobel Dengan demikian Dua tokoh kecil di bawah standar ini pun Bersama di satu lembaga Mereka ingin memecahkan rahasia DNA Watson menambah pengetahuan tentang difraksi sinar X di Cambridge Sinar X adalah kunci untuk mempelajari DNA Karena panjang gelombangnya cukup kecil untuk menangkap karakteristik pada tingkat atom Setahun kemudian Dia pun menguasai teknik ini Ini adalah fotovirus mosaik tembakau dari Watson Dia menggunakan fungsi Bessel dalam makalahnya untuk menjelaskan arti dari foto ini Melalui foto ini Watson dan Francis Mengkonfirmasi dugaan mereka Seperti halnya Alpha Helix Yang ditemukan Linus Pauling DNA seharusnya juga memiliki struktur Helix Mereka membuat model DNA pertama Struktur Triple Helix Kemudian mereka mengundang Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin Dari King's College London untuk melihatnya Keduanya merasa ada yang tidak beres pada pandangan pertama Basisnya menjulur keluar dari Helix Ini tidak mungkin Jadi mereka menolak model itu Belakangan Hal ini diketahui Sir William Bragg Kepala Departemen Fisika Bragg merasa kedua orang ini sembarangan membuat model DNA Dan menghabiskan sumber daya Departemen Jadi Bragg meminta mereka untuk menghentikan penelitian tentang DNA Watson dan Francis kecewa berat Saat itu Lingkaran penelitian biologi molekuler Masih sangat kecil Peter Pauling Putra Linus Pauling juga studi di Universitas Cambridge Bahkan berbagi kantor dengan Watson dan Francis Keduanya sering mendengar dari Peter Bahwa penelitian Pauling tentang DNA semakin dalam Setiap hari mereka khawatir Pauling akan lebih dulu memecahkan DNA Watson dan Francis kemudian mengalihkan penelitian mereka ke bawah tanah Mereka sangat takun mengobrol dari pagi hingga malam Membahas berbagai kemungkinan struktur DNA Mereka juga menggunakan platform akademik Universitas Cambridge Untuk mengumpulkan penelitian internasional terbaru tentang DNA Di antaranya yang paling penting adalah aturan atau hukum Sargaff Aturan Sargaff ditemukan oleh ahli biologi Austria Erwin Sargaff Dia menetapkan bahwa dalam DNA beruntai ganda Jumlah adenin A sama dengan yang dari timin T Dan jumlah guanin G sama dengan yang dari sitosin C Pada saat itu orang-orang tidak tahu mengapa Tapi Watson dan Francis berpikir itu adalah kunci untuk memecahkan misteri DNA Suatu hari Peter Pauling menerima surat dari ayahnya Linus Pauling Dalam surat tersebut Ayahnya mengatakan bahwa dia telah membuat model struktur DNA Ekspresi Watson dan Francis Seketika berubah ketika mendengarnya Mereka bertanya kepada Peter Apakah boleh membaca surat itu? Peter Pauling sama sekali tidak tahu kedua pria ini adalah saingan berat ayahnya Dia pun menunjukkan surat itu kepada mereka tanpa berpikir lagi Watson dan Francis menghelan nafas lega setelah membaca surat itu Karena model Pauling juga merupakan struktur triple helix Yang mirip dengan yang mereka lakukan 15 bulan lalu Kuncinya adalah model Pauling tidak dapat menjelaskan aturan sargaf Mengapa A sama dengan T dan G sama dengan C dalam DNA? Setelah membaca surat itu Watson dan Francis tahu Bahwa model struktur DNA Pauling mungkin tidak jauh lagi dari kebenaran Watson pun frustasi Dia segera ke King's College London Untuk berbicara dengan Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin Mereka semua adalah rekan kerja Bisa mendengarkan pendapat mereka Kebetulan saat itu Maurice Wilkins bertengkar hebat dengan Rosalind Franklin Maurice Wilkins sangat marah dan bertanya kepada Watson Apakah dia ingin melihat foto DNA terbaru Rosalind Franklin? Tentu saja Watson ingin melihatnya Maurice Wilkins mengambil foto itu dari laci dan menunjukkan kepada Watson Ini adalah salah satu foto paling terkenal dalam sejarah biologi Foto nomor 51 dari struktur tipe B Yang dipotret Rosalind Franklin Watson terkejut saat melihatnya Kita yang orang awam tidak bisa mengerti Bukankah ini lingkaran konsentris? Tetapi sebagai ilmuwan berpengalaman seperti Watson Dapat melihat sekilas makna dari tiga dimensi di balik foto itu Ini bukan triple helix Tapi double helix Watson segera ke Cambridge Dan menceritakan kepada Francis Crick Tentang apa yang dilihatnya Beberapa waktu lalu Francis Crick telah membaca makalah Rosalind Franklin Makalah tersebut menjelaskan bahwa DNA seharusnya memiliki simetri Dan terlintas dalam benak Francis Crick Bahwa dua untai DNA pasti berjalan berlawanan arah Dengan demikian Jaringan utama dari jalur pentosa fosfat Akan berada di luar dan basa akan berada di dalam Mereka tahu bahwa kebenaran DNA semakin dekat Keesokan harinya Watson melaporkan ide double helix kepada Sir William Bragg Sir William Bragg Yang awalnya ingin memindahkan kedua orang ini Segera menyadari bahwa ini adalah terobosan besar dalam sains Dia pun langsung menyatakan Bahwa laboratorium Cavendish Akan mendukung penuh penelitian Watson dan Francis Kompetisi terakhir dari tiga kelompok yang berbeda pun dimulai Pada 8 April 1953 Watson yang bolak-balik selama beberapa malam Tiba di kantor menjelang Fajar Di sana dia membuat potongan kertas karton Lalu mengotak atik ke atas dan ke bawah Ke kiri dan ke kanan Dia menyatukan adenin dan timin Lalu tiba-tiba dia mendapat ilham Dia tahu alam akan secara otomatis menghubungkan adenin dan timin melalui dua ikatan hidrogen Demikian pula guanin dan sitosin Juga akan terhubung bersama oleh dua ikatan hidrogen Inilah makna dibalik hukum atau aturan sargaf A dan T, G dan C akan mengelompok bersama Jadi kandungannya selalu sama Demikian juga DNA Hanya bisa berupa helix ganda Watson melihat rantai nukleo tidak tumbuh semakin tinggi Dari kantor ke langit-langit hingga keluar atmosfer bumi Berkat dukungan Sir William Bragg Watson dan Francis Dengan cepat membuat model DNA dan menerbitkan makalah mereka di jurnal Nature Foto ini merekam kegembiraan dua anak muda yang bersemangat saat menemukan struktur DNA Saat itu, Watson baru berusia 25 tahun Ketika model itu dibuat Dia tahu betul Bahwa dia akhirnya mendapatkan hadiah Nobel yang didambahkan Sembilan tahun kemudian Pada tahun 1962 Watson dan Francis mendapatkan hadiah Nobel tentang struktur DNA Demikian pula Maurice Wilkins Juga dianugerahi Nobel atas kontribusinya yang luar biasa dalam penelitian DNA Sementara itu Rosalind Franklin Yang seharusnya meraih penghargaan tersebut Meninggal akibat kanker yang dideritanya 4 tahun lalu Karena paparan radiasi sinar X dalam jangka panjang Tapi ketika berbicara tentang DNA Orang-orang hanya mengenal James Watson dan Francis Craig Tidak ada yang tahu Maurice Wilkins Kenapa? Karena penemuan James Watson dan Francis Craig Selain sederhana juga berharga Seperti yang disebut rumus Euler Atau rumus relatifitas Einstein E sama dengan MC kuadrat Yang dikenal sebagai permata di mahkota matematika Keduanya merupakan prinsip ilmiah yang intuitif dan mendalam Sebaliknya Tidak ada gunanya merumuskan banyak teori rumit yang tidak bisa dipahami orang lain Karena itu bukanlah wujud alam semesta yang sesungguhnya Esensi alam semesta itu Pasti sangatlah indah Penuh persona Sejatinya harus sederhana dan sedalam helix ganda DNA Banyak orang yang tidak terima James Watson dan Francis Craig Mendapatkan penghargaan tersebut Mengatakan bahwa kedua orang tersebut Tidak pernah melakukan eksperimen apapun Pekerjaan mereka hanya mengumpulkan hasil penelitian orang lain di mana-mana Kemudian merangkumnya dan menarik kesimpulan Atas dasar apa mereka mendapatkan penghargaan Nobel Tetapi para penentang itu tidak menyadari satu hal Terkadang yang menentukan bukanlah pengumpulan bukti Tetapi pena ajaib dari kesimpulan Ini seperti menangani kasus pembunuhan Ada saksi di tempat Dokter forensik dan penyelidik kriminal Tetapi Anda masih kekurangan detektif hebat Sherlock Holmes Hanya Sherlock Holmes yang dapat menghubungkan semua bukti Dan menyingkap kabut misteri untuk menemukan fakta dari kasus terkait James Watson dan Francis Craig Adalah Sherlock Holmes terakhir Namun antara James Watson dan Francis Craig Jelas jauh lebih didominasi oleh James Watson Pemuda berbakat yang bertekad untuk memenangkan hadiah Nobel Pada usia 23 tahun ini Tidak menyanyiakan sedikitpun dalam hidupnya Tujuannya yang jelas Tindakan yang nyata Dan sikap tegasnya jarang dimiliki orang-orang sebayanya di dunia Melalui perjuangan kerasnya sendiri selangkah demi selangkah Akhirnya dia memenangkan hadiah Nobel pada usia 34 tahun Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 1960-an Setelah James Watson dan Francis Craig Menemukan struktur helix ganda DNA Era biologi molekuler pun resmi dibuka Ilmuwan menemukan bahwa manusia memiliki sekitar 6,7 juta gen Angka ini sangat fantastis saking besarnya Tetapi kenyataannya hanya sekitar 20 ribu gen yang berfungsi Artinya lebih dari 98% Sekuens DNA Sepertinya tidak memiliki fungsi apapun Pada tahun 1972 Ahli biologi Jepang Ono Susumu Membuat analogi yang menggelitik DNA manusia seperti sahamparan gurun yang luas Di mana DNA pengkodean yang efektif Tersebar di sekitarnya Bagaikan oasis kecil di gurun Ono menambahkan fenomena ini sebagai gen sampah Dan ternyata 98% dari DNA kita Adalah sampah dalam tubuh yang begitu kompleks Mengapa? Setelah hampir setengah abad penelitian dunia Para ilmuwan mulai menemukan setitik ide Mereka memiliki ide yang unik Bahwa gen dalam tubuh manusia Mungkin adalah bintang induk kita Perekam holografik bumi Misalnya 3,8 miliar tahun yang lalu Bumi adalah semudera Lalu kerak bumi bergerak dan muncullah daratan Organisme di laut perlahan-lahan pindah ke darat Dan bertahun-tahun kemudian Kandungan oksigen di bumi tiba-tiba meningkat Diiringi munculnya sejumlah besar hewan dan tumbuhan besar Suatu hari Sebuah meteorit menghantam bumi dan menyebabkan bencana besar Hewan darat besar perlahan-lahan lenyap dari muka bumi Lalu muncullah mamalia Dari detik pertama kehidupan hingga pemirsa yang sedang menyaksikan video hari ini DNA akan membuat penyesuaian yang relevan Terhadap setiap perubahan besar di lingkungan bumi Dan perubahan besar yang dialami nenek moyang kita dalam 3,8 miliar tahun silam itu Semua perubahan itu tertulis dalam gen kita Dari sudut pandang tertentu Tubuh manusia adalah kronik bumi yang hidup Menurut ilmuwan Banyak dari gen sampah ini Adalah panel kontrol besar dengan jutaan saklar Sebagai persiapan untuk perubahan tiba-tiba berikutnya Seperti misalnya meningkatnya suhu global Mampukah ras manusia seperti kita ini Sesegera mungkin beradaptasi untuk hidup di lingkungan bersuhu tinggi Jadi DNA sampah tidak hanya mereka masa lalu Tetapi juga akan mengubah masa depan kita Jadi jelas bahwasannya materi genetik tidak hanya menciptakan kehidupan sesederhana itu Tapi pasti memiliki makna yang lebih dalam Setelah memasuki abad ke-20 Umat manusia juga telah memasuki era ledakan informasi Jumlah data yang dihasilkan di dunia setiap hari Adalah angka astronomi Permintaan ruang penyimpanan juga semakin besar Belum lagi besarnya konsumsi daya Menurut beberapa lembaga penelitian Bahwa pada tahun 2040 mendatang Silikon yang digunakan sebagai bahan pembuatan chip komputer akan hilang Saat itu, kita tidak akan memiliki hard drive untuk menyimpan informasi Jelas ini akan menjadi tantangan besar Lalu, bagaimana solusinya? Menggunakan DNA untuk menyimpan DNA adalah sarana penyimpanan terbaik yang kita ketahui saat ini Pertama, kapasitas DNA sangat besar Untuk menarik DNA dalam sel menjadi garis lurus panjangnya sekitar 1 meter Tetapi garis ini sangat halus Sehingga mata manusia tidak dapat melihatnya sama sekali Di dalam tubuh manusia Ada sekitar 30 hingga 401 triliun sel Berapa panjangnya jika disatukan? Sekitar 30 x 10 kuadrat 12 meter Jarak ini bisa mencapai ujung heliosfer tata surya Atau setara dengan jari-jari tata surya Sangat mengerikan jika dibayangkan Ada begitu banyak DNA dalam tubuh seseorang Dengan kata lain DNA seseorang dapat membawa semua informasi di bumi Kedua, harga salinan data sangat terjangkau Bayangkan bagaimana DNA direplikasi dalam tubuh manusia Sel-sel dalam tubuh manusia menggunakan enzim yang dapat menyalin DNA secara otomatis Misalnya, kita ingin mendistribusikan film definisi tinggi dalam format DNA Cukup masukkan saja DNA yang dikodekan ke dalam cawan petri Tak lama kemudian, jutaan atau bahkan puluhan juta film DNA Baru akan muncul dalam waktu singkat Ketiga, masa simpanan DNA sangat menakjubkan saking panjangnya Hard drive biasa akan menuak dalam beberapa dekade Sementara DNA dapat dilestarikan setidaknya Selama beberapa ribu tahun di bawah suhu jangka panjang Dan dapat disimpan selama ratusan ribu tahun pada suhu rendah Para ilmuwan telah mengekstraksi DNA lengkap dari tulang mamut 60 ribu tahun silam Secara teoritis, kita dapat membangkitkan kembali hewan prasejarah ini Para ilmuwan memperkirakan bahwa DNA yang berisi data dapat dipertahankan selama ratusan juta tahun Jika cangkang pelindung ditambahkan ke DNA Tidak peduli dari sudut pandang mana Penyimpanan data DNA adalah masa depan DNA dalam tubuh kita Tidak hanya mencatat sejarah bumi selama 3,8 miliar tahun Tetapi juga menyimpan semua data peradaban manusia Jadi, kesimpulan ahli biologi terkenal Richard Dawkins itu Memang benar adanya Menyimpan suka dan duka kita masing-masing dalam skala makro Sama sekali tidak penting Bahkan seluruh ras manusia pun tidak penting DNA adalah kuncinya Esensi dari DNA adalah sarana penyimpanan Sementara manusia tak lebih hanya berupa USB hidup yang berjalan Bagaimanapun, kita hanyalah sarana alam semesta Tujuan hidup hanya satu Yaitu melestarikan informasi Tujuan hidup dan tujuan alam semesta itu sama Jika tujuan alam semesta adalah melestarikan informasi Lalu siapa yang akan membaca informasi itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus Namun terkait pertanyaan ini Jika sempat Tim mata ketiga akan mengulasnya di lain waktu Di penghujung video Kita tambahkan sepenggal lagi tentang James Watson Pada tahun 1968 James Watson menulis sebuah buku berjudul Double Helix Ini adalah buku autobiografi Terutama mengenang seluruh proses penemuan DNA dengan Francis Crick Kalimat pertama di awal buku adalah sebagai berikut Saya tidak pernah melihat Francis Crick menunjukkan sikap rendah hati dan mawas diri Tidak ada keraguan sedikitpun sebagai mitra terbaiknya Dalam buku itu Sir William Bragg Kepala Departemen Atasan Lamanya Bahkan lebih sarkastik dan sarkasme James Watson mengatakan bahwa alasan mengapa Sir William Bragg mengubah sikapnya Dan mendukung DNA mereka Karena dia tidak ingin Linus Pauling mendapatkan hadiah Nobel Karena Linus Pauling selalu lebih baik secara akademis daripada Sir William Bragg Dia mengatakan Francis Crick, Maurice Wilkins, dan terutama Rosalind Franklin Orang-orang ini memiliki kekurangan secara kepribadian Atau dengan kata lain Jika tidak ada pahlawan Watson Besar kemungkinan Linus Pauling yang akan mendapatkan hadiah Nobel Sebenarnya Linus Pauling pernah meraih dua hadiah Nobel dalam hidupnya Jika ditemukan lagi DNA Pencapaiannya itu akan sangat luar biasa Dan tiga hadiah Nobel akan diraihnya Buku karya James Watson ini Membuat Francis Crick dan Maurice Wilkins sangat tidak suka Setelah membaca naskah yang dikirimkan oleh James Watson Mereka tidak setuju dengan publikasi buku James Watson Karena buku ini akan sangat berdampak pada citra mereka Tapi tak disangka Atasan lama Sir William Bragg Tidak hanya menyetujui penerbitan buku James Watson Tetapi juga setuju menulis kata pengantar untuk buku ini Setelah penerbitan helix ganda James Watson Francis Crick pernah memutuskan kontak dengan James Watson Namun beberapa tahun kemudian Francis Crick secara aktif Mengundang Pasutri Watson ke Cambridge Untuk berlibur Persahabatan mereka telah bertahan dalam ujian Keduanya juga memproduksi film dokumenter bersama Untuk radio BBC Ini adalah arsip video yang sangat berharga Mengapa Sir William Bragg dan Francis Crick Pada akhirnya mendukung James Watson Alasannya sangat sederhana Karena James Watson mengatakan yang sebenarnya dan apa adanya Nyatanya Sir William Bragg dan Francis Crick Memang orang-orang seperti itu Watson tidak menyalahkan mereka Meskipun Watson bertingkah seperti orang brengsek Tapi dia adalah orang yang tulus Dan sama sekali tidak munafik Seiring bertambahnya usia Watson semakin mebebaskan diri Mewujudkan keinginannya Ucapannya juga menjadi semakin santai Bahkan hampir sama sekali tidak berbicara tentang politik Watson mengatakan bahwa Kecerdasan alami orang kulit hitam Tidak sebaik orang kulit putih Sehingga dia sangat pesimis dengan masa depan Afrika Ini adalah komentar rasis yang khas Dia juga mengatakan tidak suka orang gemuk Dan tidak mau mempekerjakan mereka Sementara itu Terhadap semua wanita yang tidak menarik dan orang-orang bodoh Dia mengatakan sebaiknya ditangani dengan rekayasa genetik Ucapannya yang tidak pantas ini Menimbulkan kritik tajam Bahkan menyebabkannya jatuh dari panggung sains di akhir festival Tapi Watson tidak peduli Dia menolak untuk meminta maaf atas ucapannya Dia hanya melihat pencapaian ilmiah Watson pantas menjadi pemimpin biologi molekuler di abad ke-20 Dia memimpin lembaga penelitian biologi paling terkenal Di dunia Cool Spring Harbor Laboratory selama 50 tahun Di bawah kepemimpinannya Cool Spring Harbor dikenal sebagai tanah suci sains di dunia Dan tempat lahir biologi molekuler Watson juga advokat dan manajer proyek pertama proyek Genom Manusia Dan dialah yang sepenuhnya mempromosikan gambar peta genetik manusia Dia diakui secara global sebagai salah satu ilmuwan terpenting abad ke-20 Ciri khas terutama Watson adalah sederhana dan berkata apa adanya Dia adalah sosok orang langka di dunia yang tidak pernah berpura-pura Tidak munafik Dia lebih baik menjadi penjahat sejati daripada orang munafik Teman-temannya berkata tentang dia seperti ini Jika Watson adalah seorang brengsek Dia juga seorang brengsek yang jujur Seorang brengsek yang tulus Dan seorang brengsek yang hebat Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video mata ketiga Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya